Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di petang kali ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua Wad kalian amin Mantap jiwa ya Salam setang bunter ya Salam para pejuang cuan ya Saat ini sedang memperjuangkan para sangkut Oke mantap jiwa ya Tetap ya kan kawan secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani petang kali ini teman-teman Melihat rekondisi daripada keadaan market Cryptocurrency Bisa kalian lihat sendiri lah Untuk keadaan kali ini teman-teman ya Tergolong Tergolong Bitcoin masih cenderung Lumayan gitu ya Masih bertahan di area 27 Meskipun saya masih ada Keyakinan nih bahwasannya Bitcoin ini masih ada masa Dia koreksi bakal nyentuh di area 25.000 USD Teman-teman ya 25.000 something lah Yang gak harus 25.000 pas Bisa di area 25.100 sampai 500 Seantara itu teman-teman Oke Jadi di kesempatan kali ini ada sedikit informasi Sebenarnya yang cukup menarik Buat para Siba Army Dan kemungkinan kalau Benar-benar ini realistis ya Atau realita gitu teman-teman Ya otomatis Kalian akan menjadi auto sultan semua Itu ya Jadi sebelum kita menuju ke pembahasannya Kita lihat dulu untuk Harga Siba Nah untuk harga Siba sendiri teman-teman Per video ini dibuat ya Dia berada di area 87.9 Nice ya Seperti yang kita targetkan kemarin ya Bahwasannya Siba ini masih ada potensi Dia sampai di area 93.000 sampai 95.000 Ya kemungkinan besar ketika sudah sampai di area situ Kalau dia gak mampu lagi lebih tinggi Mungkin sampai 97.000 teman-teman Ya kemungkinan penurunan masih sangat strong Atau sangat kuat untuk Siba ini ya Nah jadi kalau kita lihat dari trendnya sini teman-teman Time frame harian ini teman-teman Ya dia trendnya kan trend bearish Bisa kalian lihat ya Garis trendnya trend bearish Dan kalau kita lihat Kita gabungkan dengan Fibonacci ya teman-teman Kalau kita tarik dari area sini ya Kita tarik ke bawah ke sini teman-teman Ya potensi dia untuk next targetnya Mungkin dia harus bisa dulu teman-teman Yang bisa mantul di area 382 Yang garis oran apa kuning itu ya kan Mungkin dia akan masuk dulu tuh ke situ Itu di area sekitar 93.000 sampai 95.000 Ya mungkin kalau di area situ Yang seperti saya bilang di awal Di area 382 dia gak mampu jebol Karena memang area yang terpenting itu adalah Area 382 sama area 618 Tapi yang paling posisi yang paling sangat-sangat penting adalah Area 618 ya teman-teman Ya seperti itu Tapi dia kemungkinan besar ya Dia harus bisa nih ya Mungkin dia naik dulu sampai 93, 95 gitu teman-teman Sebelum dia mantul ke bawah lagi ya Syukur-syukur dia masih tembus ke atas ya Jadi kalau tembus ke atas Pertahanan terakhir ya itu di area 618 Ketika 618 ini ke jebol Trend bearish menjadi trend bullish Cuman kalau mantul lagi ke bawah Berarti penurunan masih strong Tapi kalau menurut saya pribadi sih Kemungkinan di area 382 Ini dia sudah mantul lagi ke bawah teman-teman ya Untuk mengejar target dia Di area 81 sampai 80 ya Area itu 81 sampai 80 Nice ya Oke ini hanya sekedar Pola pikir saya gitu Jadi setiap orang memiliki persepsi masing-masing Atau kalian mau nganalisa Ya bisa gitu teman-teman Oke lanjut kita menuju ke pembahasannya Nah jadi disini dikutip dari Watcher Guru Teman-teman Dimana Siba Inu mencapai 1 dolar dalam 365 hari Inilah pemeriksaan realistas Oke 365 hari ini 1 tahun ya Kalau nggak salah Tolong koreksi kalau salah teman-teman ya 30 x 12 Ya kayaknya sekitar Ya itu kayaknya ya kan Nah 365 hari Kayaknya 1 tahun ya Oke tapi kalau 1 tahun Kayaknya sangat-sangat berat sekali ya Bahkan mungkin jauh itu teman-teman Untuk di area 1 dolar Nah cuman ya kalau kita Periksa bersama Kita amati bersamalah Lebih jauh lagi Oke Jadi outlet keuangan terkemuka Memperkirakan bahwa Siba Inu dapat mencapai 1 dolar Dalam 365 hari Dan memberikan keuntungan Yang mengubah hidup para investor Cerita berjudul 3 crypto hate 1 dolar in 2023 Ya terbitkan minggu ini Dengan memprediksikan Keuntungan besar untuk Siba Outlet keuangan top lain Yang memperkirakan bahwa Siba dan Cardano Mungkin menyentuh di area 1 dolar Pada akhir tahun Meskipun jumlahnya bagus Untuk dibayangkan Ya kebenerannya jauh dari kenyataan Yes ya Kalau kita membayangkan Siba Di akhir tahun ini Bisa sampai ke 1 dolar Itu memang Kenyataannya Harus Bener-bener Realistis Pahit Gak mungkin gitu teman-teman Walaupun memang Walaupun memang Di dunia cryptocurrency Gak ada yang gak mungkin Tapi kalau saya pribadi Kurang percaya gitu ya Tapi kalau bener terjadi Ya kita jadi auto kaya gitu ya Kan mantap jiwa Oke kita haluh boleh Tapi kita harus realistis juga Teman-teman ya Karena next start ya teman-teman Kita berbicara Supply and demand disini ya Supply Siba masih banyak Meskipun demandnya meningkat Demandnya ada Perminatnya masih tinggi Tuman Kendalanya disupply aja Nah Ketika Siba ingin menuntut di Area 1 dolar Harusnya apa Siba Supply daripada Siba Harus terbakar dalam Kurun jumlah yang cukup besar Oke Nah jadi Siba ini ya Saat ini diperdagangan pada Area 848 Tapi kalau kita lihat tadi Sudah di area sekitar 87 ya Untuk kenaikan tertinggi Kayaknya di area 88 Atau 89 Dengan tambahan 0 Yang ditambahkan ke Index ya Pada awal May Harganya Sebagian besar Bergerak mundur Oke Daripada Maju pada kuartal Kedua tahun 2023 Yang menyebabkan Kerukian bagi investor Selain itu Investor Skeptis Untuk membeli Penurunan Karena kekhawatiran Akan terjadi crash lagi Oke jadi Gini teman-teman Sedikit informasi ya Karena juga banyak Yang bertanya terhadap Saya juga Bukan hanya 1-2 orang Jadi gini kan Saya sering Membawakan ya Ada pembelian para paus Ada pembelian paus Cukup besar Tapi disitu juga Ada yang tanya nih Bang Pembelian paus Terjadi Tapi kok harganya Nggak naik ya Di satu sisi sebenarnya Paus ini juga sama saja Kayak pemain retail Teman-teman Ada yang ngejual Ada yang ngebeli Paus pun seperti itu Jadi ada Yang beli Ada yang ngejual Ya Ada yang ngebeli Ada yang ngejual Ada yang ngejual Dalam skala besar Ada yang ngebeli Dalam skala besar Otomatis apa Nggak akan berdampak Di harga Ya Otomatis harganya Mungkin bergerak 1% Atau Ya bisa dikatakan Sideway Gitu ya Oke Jadi kalau kita lihat Teman-teman Akan kasi bain Mencapai 1 dolar Dalam 365 hari Kedepan Menurut saya pribadi Kayaknya Belum Ya Belum Meskipun di dunia Cryptocurrency Nggak ada yang Nggak mungkin Tapi kita berpikir Secara realistis ya Kita boleh halu Teman-teman Kita boleh halu Tapi kalau kita Bandingkan dengan market capnya Dia harus nyampe berapa Supply-nya saat ini berapa Itu kayaknya Market capnya harus Melebihi bitcoin Berkali-kali lipat Gitu secara logika Seperti itu Kalau ke 1 dolar Oke Kita Ya kita berbicara realistis Siba mencapai di area 1 rupiah Di akhir tahun ini aja Kita sudah Sangat-sangat Luar biasa Senangnya ya Sudah sangat-sangat Luar biasa Kalau sampai tahun ini Bisa ke 1 rupiah Next target Masa beluran Kemungkinan besar Di area 50 rupiah 100 rupiah Mungkin bisa tercapai Oke 140 rupiah pun Bisa tercapai Semoga saja Amin Kita aminkan saja Sebagai investor Kita punya asetnya Tentunya kita aminkan Hal yang terbaik Ya kan Seperti itu Jadi kemungkinan Siba Inu mencapai 1 dolar Tahun depan Hampir mustahil saat ini Agar Siba mencapai 1 dolar 99% dari pasokan Harus dibakar Yes Benarnya Siba harus membakar 99% Nah Untuk mencapai target Ke 1 dolar Teman-teman ya Mungkin Bisa tercapai Ketika Tim daripada Siba Inu ini Mampu membakar Sekitar 99% Dari total supply 1 kuat triliun Dibakar 99% Berarti dia menyecakan 1% Berapa Sekitar 10 triliun Kalau nggak salah ya Kurang lebih seperti itu Nah itu mungkin Untuk mencapai Ke 1 dolar Ada potensi Sangat tinggi Cuma saat ini kan Yang terbakar Di bawah 50% Kalau nggak salah ya Di bawah 50% Jadi masih jauh lah Perjalanan ke 1 dolar Kita nggak mulu-mulu Para Siba Army Pasti nggak mulu-mulu Untuk ke 1 dolar ya Dia kembali Ke ATH-nya 1 rupiah Itu sudah Banyak sekali orang yang senang Ya sudah banyak sekali orang senang Apalagi dia Sampai nyentuh di 1 centrim Kalau di 1 centrim Masih masuk di akal Gitu ya kan Mungkin Masa-masa Crypto Bull Run Bisa jadi Gitu teman-teman Ya bisa jadi Semoga saja ya Kalau nggak nyampe di area 150 rupiah Paling nggak bisa nyampe di area 3 atau 5 rupiah Gitu ya kan Itu sudah cuanya Luar biasa loh Ya mantap Jiwa Oke Jadi buat teman-teman semua Ya Kalian lihat Semua orang yang kenal Crypto Yang beli di Waktu 2022 Ya awal-awal 2022 Sampai saat ini Saya kira mereka Masih sangkut Kenapa ya Karena memang All time hack terjadi Di tahun 2021 Ya Saat itu ya Masih tinggi Sampai masuk awal 2022 Masih terlihat Lumayan tinggi Ya kan Ketika kita masuk di situ Dan harganya mulai Cenderung-tulun Pasti saat ini Masih dalam kondisi Sangkut Gitu ya Intinya apa Dengan kondisi yang seperti ini Kita sabar Itu teman-teman Kunci utamanya Adalah bersabar dulu Nih ya Memang rekondisi seperti ini Kalian bisa bandingkan ya Antara Cardano Shiba Terus Solana Ya Ethereum Bitcoin Terus Apa ya Matic Dan sebagainya Kalian lihat Overall chart-nya Teman-teman Kurang lebih Pergerakannya Hampir mirip-mirip Juga gitu ya Dari all time hack-nya Dia turun Turun Setway Naik sedikit Turun-turun Kurang lebih seperti itu ya Jadi buat teman-teman semua Para Shiba Army Tetap semangat Kurangi sambat Dan salam cuan Terima kasih telah menonton